Intro Mungkin aku belum lama hidup Masih banyak hal-hal yang belum pernah aku jalani Tapi aku tau Kematianku adalah keinginanmu, Creon Kematian seorang pengkhianat yang telah menjelekan namamu Namamu walau bukan nama baik negara kita Kematian seorang anak yang ingin mempertahankan tradisi Yang telah dibuat oleh orang tuanya Kematian seorang saudari yang ingin mensucikan jasad saudaranya Walau jiwaku akan meninggalkan dunia yang kotor ini Setidaknya aku akan disambut oleh kedua orang tua dan saudaraku Dunia baru bagi penghuni suci sudah menungguku Dunia baru bagi penghuni suci sudah menungguku Keinginanku untuk mensucikan jasad saudaraku yang tumbang dalam pertempuran Aku anggap dosa karena tidak mengikuti kebijakanmu Aku nama dewa yang agung Dewa Zeus Jika sang dewa menganggap apa yang aku lakukan itu dosa Maka itu aku siap menghadapi siksaannya Tapi bila ternyata menurut dewa kerewan yang salah Aku sangat memohon dewa untuk Memberinya sebuah bencana dan Bencana dan penderitaan yang sangat berat Dengan penderitaanku Semoga dewa memberimu penderitaan yang akan mengikutimu Sampai akhir baik Sekarang hingga kehidupan baru yang akan datang Selamat tinggal kerewan Aku tidak butuh rasa penghasian darimu Aku akan menerima nasib ini dengan apadanya Karena aku sudah mempertaruhkan hidupku demi saudaraku Polinesis yang telah wafat dalam pertarungan Pertarungan melawan Etheoklas yang juga saudaraku Aku hanya melakukan apa yang menurut aku benar Seperti yang aku bilang tadi Aku hanya menjelekan nama baikmu Bukan nama baik negara TBS Selamat tinggal, Ismin, tersayang Mungkin aku tidak bisa menemanimu Semoga kamu bisa hidup bahagia walaupun aku sudah tiada Semoga kamu dan negara TBS bisa bebas dari genggaman Raja Kreon Aku hanya bisa mendoakan yang terbaik sebelum aku menjumpai ayah, ibu Nasib yang sangat menyedihkan bagi orang yang ingin menegalkan keadilan dan kebenaran Mungkin jika ayah masih hidup Wahai Raja Oedipus Ia akan mensujikan jesat kedua anaknya walaupun salah satu dari mereka dianggap sebagai pengkhianat negara Jika saja Polinesios dan Antiochus tidak memperebutkan tahta keraja Mungkin saja kita masih mempunyai kehidupan keluarga yang utuh Setelah meninggal orang kedua kita Aku hanya bisa mendoakan yang terbaik Aku mendewa telah melimpahkan penderitaan bagi orang kita Banyaknya duka dan semakin banyaknya dalam kehidupan kita Akhirnya aku tidak bisa mendengarkan mantra perkawinan yang akan dinyanyikan Aku tidak bisa merasakan menjadi seorang ibu yang menyayangi anaknya Tidak bisa menjadi seorang istri yang selalu berada di sisi sang suami Akhirlah hidup yang masih darah ini Kini dewa mau menjumputku bagi mempelai laki-laki Ialah yang membimbing tanganku ke dunia baru Kayaknya aku mimpin itu lagi deh Udah seminggu aku mimpin-mimpin yang sama Siapa sih wanita yang sangat menyedihkan itu? Hidupnya menderita sekali Antigon, Antigon! Aduh, kenapa sih kak? Ayo dong, kenapa kamu telah bangun mulu sih? Kita udah tungguin paman kreo nih Lagian kakak ngebangunin aku Emang sekarang jam berapa sih? Udah jam 10, dari tadi udah dibangunin Hah? Udah jam 10? Ya udah deh aku siap-siap dulu deh Cepat ya Ayo paman kreo udah nungguin nih Duh, sabar dong Lagian ini lamaran hemon doang Ya iya Tapi kita juga harus datang tepat waktu lah Udah deh Sini duduk dulu-duduk dulu Lagian ya Paman keren gak akan marahin kita Ya iya sih Suka-suka kamu deh Oh iya, gimana dengan Polinesis dan Eteocles? Mereka udah berangkat Eteocles udah berangkat tadi Tapi Polinesis masih disini nungguin kita Loh, kenapa nungguin kita? Ya tadi sih udah kusuruh berangkat duluan Tapi dia masih persisten nungguin kita Nama juga Polinesis Dia selalu mengutamaran keluarganya Coba lihat usia Eteocles Sibuk banget sama kerjaannya Udah ya Cepat sambil make up Selamat datang ke acara pelamaran hemon Tuan Creon sudah menunggu kedatangan kalian Nona Ismail Nona Antigon Dan Tuan Polinesis Wah Akhirnya kalian datang juga Lama sekali Paman menunggu kalian Maaf Paman, kami telat Tidak apa-apa Yang penting kalian sudah datang Ayolah Yang lain sudah menunggu Akhirnya Apa kabar Ismin Antigon Dan Polinesis Bagaimana kabar kalian? Kalian baik-baik saja kan? Baik Kami baik-baik saja Gimana dengan Tante? Tante tidak pernah merasa lebih baik Apalagi calon lantuk kesayanganku sudah datang Oh iya Jangan panggil aku Tante Panggil aku Ibu Kan aku juga bakal jadi Ibumu juga Terima kasih Tante Maksud aku Ibu Haemon sedang menunggu di luar Aku akan menyuruh ayah untuk memanggilnya Kalian tunggu dulu Tidak kusangka adik kesayanganku akan nikah Udah lah Jangan gitu Aku juga berharap kakak bisa mendapat pria yang baik Yang bisa menangani kakak Terima kasih Gimana kerjaan air di pemerintahan? Memang sulit sih Apalagi dengan adanya penambahan undang-undang baru Wah Memangnya kenapa? Dengan adanya Kaum asia yang datang ke negara kita Kita dapat komplain dari masyarakat Banyak yang tidak nyaman dengan mereka Terus? Kenapa harus ada penambahan undang-undang? Ada yang menduga Kalau kaum asia ini Membuat sebuah komplotan Yang akan membuat negara kita rusak Jadi Kami sebagai parlementer Sudah setuju untuk menguat undang-undang baru Kita juga Akan mengawasi pergerakan yang dilakukan oleh warga asia ini Kita akan memajukan pasukan kita Jika mereka mulai melakukan hal yang menyimpang aturan kita Bagi menyimpang Akan dihukum dengan hukuman yang berat Dan tidak akan dikembalikan ke negara mereka Tunggu, tunggu, tunggu Bukannya duga Ini sudah sangat perlebihan ya Belum tentu kamu masih ini Bakal melakukan hal yang seperti itu Kok kamu jadi tegang begitu sih? Memang dugaan ini sangat berat Tapi untuk aman negara kita Aku sebagai perdana menteri negara Harus mengambil keputusan ini Tapi Paman Tidak bisakah kita membahas masalah ini yang lebih rasional? Kita kan gak tahu Apa yang akan dilakukan oleh kamasnya itu Toh mereka hanya tenaga kerja asing yang ingin bekerja di negara kita Kita juga gak akan tahu Dia akan melakukan hal yang menyimpang Tapi aku tidak akan membiarkan itu sampai terjadi Aku melakukan apun untuk negara nama baik itu Agar tidak dihancurkan oleh kaum brengsek itu Sabarlah ayah Kok jadi pada tegang begini sih? Ingatlah Hari ini hari pertunanganku dengan Antigon Maafkan aku Maafkan aku Haimon Tapi ayah memang sudah pusing dengan masalah ini Mungkin kita bisa membahas lain Bagaimana Polinesis? Maafi Antigon Tadi susah nanya jadi kacau Gak apa-apa Saya juga tadi itu salah lupa Kau jangan suka menyalahkan dirimu Ayah pun masih kacau Jadi biarkanlah saja dia Iya sih Tapi bukanlah kebijakan ayah terlalu berlebihan ya Ayah menyenangkan berlebihan masalah pekerjaan Jadi biarkanlah saja dia Kamu emang anak yang sangat patuh pada orang tuanya ya Aku hanya mematuh ayah Sudah itu saja Oh iya Haimon Aku ingin membuat janji padamu Janji apa itu? Berjanjilah Apapun yang terjadi pada kita Kita akan selalu bersama Selalu berada di sisi satu sama lain Walau jarak memisahkan kita Walau waktu memisahkan kita Walau kematian memisahkan kita Baiklah aku berjanji Oh iya acaranya belum selesai Kita lanjut yuk Silahkan masuk Tuan Creon sudah menunggu Saya permisi dulu Tuan Paman Creon Anda ingin menemui saya? Selamat datang Polinesis Silahkan duduk Bagaimana kabarmu? Baik-baik saja Nggak usah bahasa bahasi Paman Aku tahu Tujuanmu memanggilku ke sini Pasti masalah yang kemarin kan? Mana sopan santunmu Polinesis? Bukankah ayahmu sudah mengajarkan Untuk bersikap sopan Dengan orang yang lebih tua darimu? Mungkin aku sudah menjadi Ayah mertuamu Tapi jangan kira kau bisa Seenaknya ngomong seperti itu Maafkan aku Tuan Creon Atas perkataanku yang kurang sopan Sekarang Bolehkah aku bertanya Apa yang anehinkan gariku? Aku hanya ingin bicara denganmu Mengenai wasalah yang waktu itu Aku dan parlementer lainnya Sudah sepakat untuk meresmikan undang-undang Yang melarang warga Asia Untuk datang ke negara kita Walaupun mereka mempunyai persyaratan Atau datang untuk mencari pekerjaan di negara kita Dan kita Bukan mengeksekusi mereka yang tidak membutuhi aturan ini Tunggu Apa yang kau mau dengar mengeksekusi mereka? Aku tidak akan mengambil resiko Jika mereka membuat kekacauan di negara kita Kita akan kesusahan dengan menangani masalah ini Apalagi mereka juga tidak mempunyai resah hormat dengan kita Kita sudah berbaik hati menampung mereka Tapi mereka malah membuat resah warga kita Tapi Dengan mengeksekusi mereka Bukan kain ini sudah sangat berlebihan Waktu itu paman bilang Kalau mereka akan dimulang ke negara mereka Tapi Hidup mereka juga tidak berguna di negaranya sendiri Bagaimana kalau mereka mempunyai keluarga di kampung halamannya? Keluarga yang menunggu mereka untuk pulang Apakah kau ingin tetap mengeksekusi mereka? Itu sudah tanggung jawab mereka Aku melakukan ini Nama baik negara kita Aku mengambil resiko Apapun untuk menjaga nama baik kita Nama baik kita? Kita akan mematai orang yang tidak bersalah ini Untuk nama baik kita Apakah kau sudah gila? Sudah aku bilang Jaga umanganmu Justru kamu yang sudah gila Kamu ingin orang-orang Brexit itu Menghancurkan negara kita? Mempermalukan kita? Apalagi mempermalukan nama baik ayahmu, Oedipus? Jika ayah masih hidup Dia akan membiarkan warga itu Hidup Walaupun mempermalukan namanya Kamu sangat menjijikan, Polinesis Mana rasa hormatmu untuk negara ini? Mana rasa hormatmu untuk keluarga kita? Kamu memang beda Seperti kakakmu, Etheokles Dia sangat menghargai nama baik negara Dan juga keluarga kita Etheokles sudah dibutakan oleh kekuatan yang kau berikan Sehingga dia lupa Dengan negara atau keluarganya sendiri Dia hanya mementingkan dirinya sendiri Beraninya kau menjelekan nama kakakmu di hadapanku Memangnya kenapa? Tau juga dia kakak kandungku Kamu memang sudah gila, Polinesis Pertama Kamu mempertanyakan kebijakan negara kita Dan sekarang Kamu mempertanyakan nama keluarga kamu sendiri Dasar pengkhianat Kau anggap aku sebagai pengkhianat Apa yang aku katakan tadi adalah kebenaran Dan kebijakanmu itu sudah gila, Creon Sudah aku bilang Jaga wasikapmu itu Kapitan Tolong singkirkan pengkhianat ini dari hadapanku Bawa dia ke menjara Sialan kau, Creon Aku tidak akan membayar kamu melakukan sesuka hatimu Ismin Tolong ambilkan telur dong Ini telurnya, Nona Antigon Kok pake manggil aku Nona Sudara sih? Ya iya, untuk mempersiapkan diri kamu Kan bentar lagi kamu bakal jadi istri dari anak kejabat Pasti bakal banyak tuh yang milik kamu dengan Nona Tapi kan lagi ini juga kali Kakak malah kayak pembantu rumah Kamu ngomong asal banget Iya deh, aku minta maaf Nanti aku bikin kamu omlet gimana Boleh? Ya udah Oke Kalau gitu bantu aku juga ya Oh iya Gimana kabarnya Haimun? Kurang tau deh Kok kamu gak tau sih? Kan kamu calon istrinya Mungkin ya lagi sibuk dengan kerjaannya Hmm, jangan sampe aja Dia kayak Teokles Terlalu sibuk kerja Sampai lupa sama keluarga Kebiasaan deh Semua ngomongin orang Gak baik Tapi kan benar Gak punya kakak gak guna banget sih Semenjak ayah meninggal Yang ngurusin kita kan cuma Polinesis Lagian kan kita juga udah berjanji Untuk saling menjaga Oh iya Waktu tau kamu menikah Polinesis keliatan tuh seneng banget Walau aku tau sih Dalam hatinya dia pasti juga sedih Berpisah dengan kamu Sedih karena berpisah Kan kita cuma pisah rumah doang Kita kan masih bisa bertemu kapan aja Polinesis sangat berlebihan deh Ini juga bukan permisahan seumur hidup kan Ya, gak tau sih Antigun Tolong angkat teleponnya dong Iya, iya Halo Iya, ini saya sendiri Ada apa ya Ada apa Antigun? Kok kamu sedih? Polinesis Polinesis Kenapa dia Polinesis Sudah tiada Apa? Polinesis sudah tiada Kamu gak bercanda kan Antigun? Ini gak mungkin terjadi Kenapa harus Polinesis yang meninggalkan kita? Pergilah ke kamarmu Antigun Hei Moon Aku sudah mendapat kabar dari ayah mengenai Polinesis Aku ingin kita semua tetap sabar dalam keadaan seperti ini Aku tahu ini adalah keadaan yang berat Tapi aku ingin kita semua tetap tegar Terima kasih Hei Moon Oh iya Aku sudah menyiapkan mobil Aku ingin kalian semua bersiap-siap Baiklah Bisakah kamu Mengberbicara dan menghibur Antigun? Dia ada di kamarnya Baik Antigun Bolehkah aku masuk? Bagaimana kabarmu Antigun? Aku sangat berduka atas kematian Polinesis Aku melihatnya Apa maksudmu? Aku melihat kematiannya Polinesis Tapi kejadian itu sudah sangat lama sekali Tunggu Apa maksudnya kejadian itu telah lama sekali? Dalam mimpi itu aku melihat Polinesis Ismin Pemen Krayon Dan diriku sendiri Aku melihat kehancuran yang terjadi di negara kita Aku melihat banyak kematian Dan salah satu dari kemarin itu adalah Polinesis Aku melihat mayatnya di bambu gitu saja Sehingga aku harus memakamkan mayatnya Aku juga memimpikan kematian ku sendiri Sudahlah Mungkin itu hanya mimpi Aku sangat takutnya ma Sudah-sudah Jangan dipikirkan Aku ada di sini Antigun Jadi tolong Jangan takutnya Terima kasih ya ma Apa kamu sudah siap? Loh Memangnya kita mau kemana? Kita akan menemukan ayah Baik Tunggu, tunggu, tunggu Bukannya ini Iya, tempat tahanan Morbidilis Tapi ngapain kita di sini? Tadi katanya kita mau ketemu Paman Krayon Tadi ayah bilang kita ketemu di tempat terbunuhnya Polinesis Apa maksudmu tempat kematian Polinesis? Aku tidak tahu Tapi ayah bilang kita harus ketemu di sini Kamu gak apa-apa Antigun Gak apa-apa kok Hanya tersebut saja Hari ini memang banyak sekali kejutan ya Aku ingin penjelasan saat Paman tiba Tapi kamu beneran gak apa-apa Sudah, Hemon Berhentilah berpura-pura Kamu pasti tahu mengapa Polinesis ada di sini Kamu pasti tahu ini ada hubungannya dengan masalah yang waktu itu Kamu tahu kalau ini semua adalah ulah Krayon Iya, aku tahu Tapi Tapi apa? Aku tahu kalau karena itu ayahmu dan kamu sangat menghormatinya Tapi bukan berarti kamu bisa menyembunyikan masalah ini dariku Maafkan aku Antigun Tapi aku tidak bisa mengecewakan ayahku Aku tidak bisa melawan ayahku Bagaimana denganku? Kamu tidak ingin membuat ayahmu kecewa Tapi kamu bisa membuat ayahku kecewa Kak aku mati di tempat tahanan, Hemon Apa kamu tidak mencintaiku? Sepertinya aku datang di saat yang tidak tepat Aku sangat berduka atas kematian Polinesis Paman Aku minta penjelasan Kenapa Polinesis bisa mati di tempat seperti ini Kita masuk dululah Aku akan menjelaskan semuanya Sudahlah, Ismi Tahan emosimu Cik, besar brengsik Dari informasi yang kita dapat dari kepala sipir Polinesis dimasukkan ke sel 441 bersama dua orang Cina yang tersangka sebagai teroris Apa? Kenapa dia tidak dimasukkan ke dalam sel pribadi? Maaf, Tuan Kreon Ternyata terjadi kesalahan dalam pengurusan sel Aku mau mendapat info tentang kematian Polinesis Kami sudah mendapat info tentang kematian Polinesis Setelah kita menginterogasi kedua tahanan Mereka menjadi tersangka saat terjadi kerusuhan di kota Ebes Dan mereka mengetahui kalau Polinesis adalah keponakan dari Tuan Kremlin Jadi mereka membunuhnya atas balas dendam Sialan mereka Kapitan, aku ingin kau mereka dieksekusi Beraninya mereka mengotori nama bayi kita Baik, Pak Tuan Saya permisi dulu Maman, untuk terakhir kalinya aku bertanya Kenapa Polinesis bisa tewas di tempat seperti ini? Ismin, tolong jaga bicaramu Sudah, sudah Gimana aku bisa menjelaskannya kalau kalian terus berteriak? Maaf, ayah Aku akan keluar untuk menenangkan diri Jadi Kenapa Polinesis bisa ada di sini, ayah? Waktu itu Aku memanggil Polinesis ke ruanganku Untuk berbicara Dan kita mengalami argumen Sehingga aku harus memasukkannya ke sel Tunggu Itu sangat tidak jelas Kenapa ayah bisa melakukan hal seperti itu? Dia sudah menjelaskan nama baik Nama baik negara Dan keluarganya sendiri Hanya untuk itu kamu masukkan dia ke penjara Cuma karena nama baik negara dan keluarga? Lihat apa yang terjadi sekarang Polinesis tewas karena kekegoisanmu Kamu memang mirip sekali dengan kakamu ya Antigon Sama-sama tidak mempunyai kehormatan bagi keluarga sendiri Kehormatan? Aku memiliki kehormatan bagi keluarga aku Justru ayah yang tidak punya kehormatan Ayah sudah terbutakan oleh kekuatan Diam kau Kamu tidak tahu apa-apa tentang kehormatan Masalah ini terjadi karena kesalahan dia sendiri Kalau saja dia mematuhi kebijakan negara Masalah ini tidak akan terjadi Kakamu mati dibunuh oleh warga Cina Warga yang ingin kalian lindungi Ayah sangat memuakan Bisa-bisanya ayah menyalahkan Polinesis atas kematiannya Justru yang membunuh dia adalah ayah sendiri Ayah tidak memberi kebijakan itu Mungkin warga Cina tidak akan memiliki dendam kepada keluarga kita Kurang ajar kamu Antigon Aku sudah memberimu segalanya Dari uang, kemewahan, kehidupan Kalau dulu aku tidak membawamu ke tempatku Setelah ayahmu meninggal Kamu bakal hidup miskin dan cepat mati Kalau aku hidup miskin Setidaknya aku bisa bahagia dengan keluarga ku Aku tidak butuh kemewahan atau uang untuk membuatku bahagia Bagaimana dengan Hemon? Apa kamu tidak bahagia dengan bersama dia? Cintaku kepada Hemon akan selalu ada Walaupun kita terpisahkan oleh struktur ekonomi Awak akan tetap mencintai ya Aku tidak akan membiarkanmu menikahinya jika itu terjadi Kamu akan menjadi sebuah parasit kotor dari keluargaku Parasit yang menggerogot hancur martabatku Atau juga kalau kamu mati sekarang aku tidak peduli Biarlah kalian bertemu dengan keluarga sayangmu itu Baiklah kalau itu yang ayah mau Aku jadi teringat kata-kata yang ada di mimpiku Kematianku adalah keinginanmu Krayon Mungkin aku tidak lama hidup dunia ini Aku tidak bisa menjadi seorang istri yang selalu berada di sisi sama suami Terakhirlah hidup yang masih dari emang Kini Dewa mau menjemput Bagi mempelai laki-laki Ialah hidup yang memintaanku ke dunia baru Dengan mataku yang masih bisa melihat cahaya surya yang indah untuk terakhir kalinya Aku ucapkan selamat tinggal Bismillah, apakah kau melihat antik? Tidak, aku juga sedang mencarinya Tolong bantu cari ya Tadi dia keluar wajahnya pucat saat Taukaman Krayon menyuruhnya untuk mati Oke Apa yang terjadi padamu? Jangan bicara, Antibu Kamu kerenang banding darah Ya Tuhan, apa yang kamu pikirkan? Jangan tinggalkan aku, Antibu Kita sudah berjanji untuk hidup bersama Hema Jangan bersenih, Hema Bersama, aku akan membangun jenis sakitmu Aku akan selalu ada di sisi Aku akan selalu ada di sisi Tidak, Antibu Tidak, Antibu Tolonglah antikmu Jangan menggunakan aku Aku akan menyusunmu Kita sudah berjanji walaupun mengisahkan Aku akan selalu ada di sisi Tidak, Antibu Tidak, Antibu Tidak, Antibu Tidak, Antibu Tidak, Antibu Tidak, Antibu Isthmir Dimana adik pun dan Haemon? Aku tidak tahu taunt, Mamet Tadi Haemon masuk ke dalam dan dia menyeru kamputemgu disini Tuan Krayon Aku ingin menyampaikan sesuatu Kenapa, Kapitan? Kenapa kamu sampai seperti ini? Tuan Haemon dan Tuan Antigon Kenapa mereka? Kami menemukan mereka Budua sudah tidak bernyawa Apa? Mereka ditemukan di sel Tuan Krayon Antigon? Tunggu, Dona Ismen Tunggu, Dona Ismen Tepaskan aku Bersabarlah, Dona Ismen Bersabarlah Bersabar? Adikku sudah mati Kau bilang bersabar Ini semua karenamu, Krayon Kalau saja kamu mengalah Ini semua tidak akan terjadi Semoga Tuhan membalas Maafkan aku, Antigon Jika tidak terbutakan oleh hormat Tidak terbutakan oleh kekuatan Mungkin aku Kita bisa memiliki keroga yang bahagia Mungkin aku bisa melihat cucuku Mungkin aku bisa menjadi seorang kaki yang dapat membahagiakan cucunya Tapi mana bisa aku menjadi seperti itu Kau saja tidak bisa membahagiakan anakku sendiri Sudah gagal menjadi orang Seorang ayah Kamu memang benar, Tigon Aku memang seorang manusia yang menjijikan Pandangan yang sangat ironis sekali Bisa saja orang yang memilih kudal mata Dan memiliki tangan oleh kekuatan Dan baru menubah setelah penungut nyawa akan disini Oh Apa yang kau lakukan disini? Aku selalu mengikutimu kemana saja, Krayon Dari dulu, aku selalu ada di sisimu Walaupun tak, aku tetap mengawasinu Aku tahu semua yang kau lakukan Tidak hanya hidupmu sekarang Tapi dari hidupmu sudah di putang jauh lagi Dan aku sama Aku punya pandangan yang sama Pandangan yang sangat ironis Oh begitu Tolong aku, Tuhan Siapapun, siapa namamu Tolong aku Aku tidak bisa menolong, Krayon Kamu hanya bisa menolong dirimu sendiri Tugalah menjadi orang yang bisa sempurna Tugalah menjadi orang yang bisa sempurna Tugalah menjadi orang yang bisa sempurna Tuhan Tertama Menjadilah orang yang bisa mencintai siapa saja Tanpa melihat laik atau turun dari mereka Seperti yang aku lakukan Aku janji Aku janji Aku janji Akan berubah Orang yang memilih kekuatan Orang yang sangat gila dan berubah Akhirnya membutuhkan kepalanya Dan sekarang ada matanya Kepada orang yang inginkan Mungkin Untungkan ini akan beraya di sini Bagaimana baru dulu Antikun Antikun Antikun, Antikun Bangun Masa bisa telat sih? Lihat ini ada jam berapa? Masa ada acara sendiri bisa telat? Hah? Acara pernikahanmu Acara pernikahan? Iya Ayo udah bangun